Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Baik penonton baru, apalagi penonton lama nih, sahabat pagar kehidupan veteran yang udah sering nonton konten-konten saya, udah paham bahwa selalu ketampar tapi bisa merubah hidup, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang kepada perubahan hidup yang sedikit lagi si izin Tuhan pasti akan kamu hadapi. Loh, kok Mas Aryan optimis banget? Emang hari ini kita akan membahas apa Mas? Kok kayaknya Mas Aryan ini ekstra positif banget? Gini teman-teman, kita bicara hari ini adalah sebuah hal yang paling sering gampang bikin kamu kepleset dalam hidup. Tahu gak apa? Nih, saya kasih tau, tapi janji jangan kaget ya. Berpikir positif itu adalah sumber kegagalan. Loh, bener, saya ulangi ya. Berpikir positif itu sebenarnya adalah sumber kegagalan kamu, masalah hidup yang bikin kamu jadi sedih terus selama ini. Kok aneh Mas? Gimana tuh penjelasannya? Oke, sekarang saya akan langsung menjelaskan dulu supaya kamu paham ya apa maksud saya. Gini teman-teman, jujur deh, sekarang saya akan menyuruh kamu seperti biasa untuk merenung ke dalam kisah hidup kamu yang kemarin-kemarin tuh. Nah, sekarang coba kita pikirin, ada gak sebuah hal dalam hidup kamu yang terjadi tapi itu di luar apa yang kamu mau? Betul gak? Musibah lah orang biasa menyebutnya. Nah, coba pikir, ketika diri kamu kena masalah atau musibah, betul gak selama ini kamu berusaha banget untuk berpikir positif? Nah, sekarang saya tanya sama kamu, jujur jawab ya. Ketika kita berpikir positif, jujur deh, lebih banyak mengeluarkan kamu dari masalah atau justru cuman bikin kamu senang sementara tapi masalah beres juga kagak? Nah, ayo, jujur ya. Saya tanya lagi, kalau secara jujur nih teman-teman, ketika kamu lagi kena masalah kan berpikir positif tuh kemarin, bener? Nah, ketika berpikir positif, itu masalahnya beres atau cuman senang doang sih sementara tapi masalah kelar juga kagak? Dan mohon maaf, ada beberapa masalah yang malah tambah parah, mas. Padahal saya sudah berpikir positif loh kemarin. Nah, ini dia. Ini yang saya maksud, kamu pun sebenarnya sudah mengalaminya sendiri kan kemarin? Gini loh yang benar. Ijinkan saya mengkoreksi ya. Ini penting. Teman-teman, yang harus kita utamakan dalam hidup itu sebenarnya bukan berpikir positif dulu, tapi berpikir realistis baru dari situ berpikir positif. Iya kan? Kemarin berpikir positif kamu tuh, kenapa sih jadi gagal terus karena nggak ada yang ngajarin seninya berpikir positif yang benar. Nah, kali ini kamu beruntung loh. Saya akan memberikan contoh satu per satu. Ingat ya, saya akan jelaskan pakai contoh satu per satu yang bisa jadi kamu pernah nih mengalami contoh yang saya contohkan tadi dan tahu, oh, ternyata saya kemarin berpikir positif salahnya di sini. Mas Aryan sudah mengkoreksinya sehingga saya ngerti nanti saya harus berpikir seperti apa ketika masalah seperti kemarin datang lagi. Oke? Saya jelasin pakai contoh nih, biar kamu jelas dan bisa langsung kamu praktekkan minimal tiga kali dalam seminggu. Siap ya? Begini contohnya. Kita ambil contoh yang paling umum dulu deh. Misalnya kamu lagi suka sama orang. Wah, keren ya. Lagi suka sama orang, kemudian kamu berpikir positif. Apa pikiran positifmu? Kalau dia jodoh saya, dia nggak akan kemana? Waduh, keren tuh. Sering dengar nggak ucapan gitu? Sering ya? Nah, kamu tuh yang senyum-senyum sendiri barusan, itu kayaknya kamu banget deh. Berusaha menenangkan hati dengan berpikir positif apa? Kalau dia jodoh saya, dia nggak akan kemana? Betul. Sekarang saya tanya balik. Dia lari sama orang nggak? Iya. Orang yang kamu suka tadi tuh, yang katanya kalau jodoh nggak kemana, jujur, dia lari sama orang lain nggak? Nah, kok lari? Katanya kalau jodoh nggak kemana? Ya, aduh, aduh, kok Mas Aryan bisa banget nih nebak saya? Itu saya banget, Mas, barusan. Gini, gini, gini. Oke, sekarang saya koreksi di bagian contoh ini dulu ya. Gini yang benar. Teman-teman, kita bicara soal jodoh nih. Emang, kalau jodoh itu nggak kemana, tapi ada yang harus kamu tahu. Setiap jodoh itu tidak akan hadir ke dalam hidup kamu kalau kita tidak berpikir realistis. Realistisnya apa? Nah, kamu kan udah tahu tuh orang yang kamu suka. Iya kan? Bagus. Itu keren. Nah, sekarang coba lihat diri kamu. Tanyakan ke diri kamu sendiri. Apa yang bisa kamu berikan kepada dia kalau nanti dia jadi bersama kamu? Ayo, apa yang bisa kita berikan sama dia? Realistis aja, cinta itu butuh makan. Cinta itu butuh seseorang yang bisa melindungi, mengayomi, dan mendengarkan. Kita bisa nggak ngobrol sama dia yang nyambung? Kalau nggak nyambung, berarti yaudah, nggak bisa dipaksai nyambung. Nggak usah dipikirin lagi tuh orang. Kita sendiri udah sanggup ngasih makan buat diri kita sendiri. Kalau belum, masih tahap nih mas, lagi tahap menabung untuk ngasih makan diri sendiri. Yaudah, jangan berpikir macem-macem pengen bawa orang itu sebagai pasangan kita. Kenapa? Karena cinta itu tidak hanya butuh cinta, realitanya, realistisnya. Cinta butuh duit, cinta butuh tanggung jawab, dan cinta butuh kecocokan yang alami. Ngobrol dulu sama dia. Cukupi dulu keuangan kamu untuk diri kamu sendiri minimal. Baru buka diri sama orang lain. Kalau kamu udah cocok sama dia, baru lamar, baru menikah. Itulah yang namanya cinta yang realistis dan positif. Paham sampai di sini? Jadi udah, nggak usah ngelamun terus. Lihat, kepantasan diriku untuk dirinya udah teruji belum? Kalau emang nggak pantas, nggak cocok, yaudah. Next aja deh, lain kali aja sama orang yang lain aja. Nggak usah berharap sama dia mulu. Itu realistis yang positif. Jelas sampai di sini? Masuk akal? Masuk akal. Yang kedua, untuk urusan kerjaan nih. Wah, ini juga sering nih ya. Kamu ceritanya pengen kerja sama orang. Ngelamar dong, ya kan? Naruh CV, naruh lamaran kerja di perusahaan yang kamu mau. Oke? Nah, sampai sini biasanya kita mikir apa sih? Kita berpikir, aku pasti bisa diterima di perusahaan ini. Wah, keren tuh ya. Pertanyaannya, beneran diterima kakak? Halo? Beneran diterima? Nggak. Diterima? Alhamdulillah, bagus. Tapi seringkali orang yang ngomong kayak gitu, nggak diterima. Terus dia marah-marah sendiri. Dia kecewa. Terus mengutuk diri sendiri dan nyalahin Tuhan. Sebentar, itu kamu bukan? Loh, nggak saya tanya dari lubuk hati yang terdalam. Apakah itu diri kamu, wahai sahabatku? Nah, ini dia yang jadi masalah. Bukan salah Tuhan. Bukan juga karena kamunya yang tidak pantas kerja di situ. Bukan. Gini loh, lihat diri kita. Diri kita ini kan mau kerja di perusahaan. Kalau perusahaan itu tidak butuhnya orang kayak kita, jangan dipaksa. Kita cari perusahaan lain yang butuhnya orang kayak kita. Caranya gimana? Pantaskan diri kamu. Pantaskan diri kita untuk bisa diterima di perusahaan yang kita mau. Kalau kita udah pantas, baru kita berpikir positif. Paham nggak nih alurnya? Nah, kamu sudah paham ya. Pantaskan dulu. Baru kita berpikir positif. Itu yang benar. Jangan berpikir positif dulu. Karena selama ini, yang jadi musibah bagi hidup kita apa, kita langsung berpikir positif. Ketika nggak dapet, kita nggak percaya lagi sama ucapan-ucapan yang optimis, motivasi, maupun positif. Itu kamu bukan? Halo? Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian akhir yang paling emas nih untuk kamu. Gimana caranya saya bisa memantaskan diri, Mas, secara realistis kalau saya pengen jadi orang yang bisa mendapatkan apa yang seizin Tuhan saya tuh mau, Mas. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Diukur. Halo? Diukur? Perumpamannya gampang deh. Kamu lagi pengen baju. Pikirin baju yang kamu suka. Nah, baju itu tuh. Kalau berat badan kita lagi mohon maaf kelebihan, kita bisa nggak maksain pakai baju yang kamu suka tadi? Kalau dasarnya udah nggak muat, bisa nggak kita paksain pakai tuh baju di saat kita lagi gendut? Nggak bisa. Kalau kita mau pakai tuh baju, baju yang kita suka, ya pantesin dulu badan kita. Diet dulu. Baru beli tuh baju, kita pakai. Baru muat. Baru bagus. Realistis kan? Positif kan? Nah, itu yang saya maksud. Nah, sekarang gini teman-teman. Mulai hari ini, coba setiap hari kamu tulis apa yang kamu mau di kertas. Oke? Tulis minimal satu-satu hari. Oke? Dari satu hal yang kamu mau capai tadi, kamu lihat dan kamu lihat dirimu sendiri. Apa yang bisa aku pantaskan untuk mencapai tujuan ini? Oke? Dari situ, kamu pantaskan diri kamu baru maju. Jadi bukan maju dulu ya. Pantaskan diri kamu baru maju. Oke? Cari apapun yang kamu mau setiap hari satu tujuan. Minimal dalam satu minggu kamu lakukan itu tiga kali. Berarti tiga hari itu ya. Kenapa harus tiga kali dalam satu minggu, mas? Karena biasanya orang mau melakukan selama itu tidak bikin dia pusing. Kalau kamu saya suruh lakukan ini satu hari sampai satu minggu, puyeng nggak? Puyeng. Jadi sekarang ayo, sambil kamu nonton video ini, ambil kertas, tulis di kertas. Apa goal yang ingin kamu capai? Satu aja. Dari situ, kamu tulis lagi. Gimana caranya aku bisa memantaskan diri untuk mendapatkan hal itu? Udah kamu tulis? Apa yang bisa kamu pantaskan untuk dirimu? Lakukan. Lakukan. Baru setelah itu kamu maju dan berpikir positif. Kalau nggak terima, kalau nggak didapetin, kalau nggak dapet apa yang saya mau, gimana, mas? Itu berarti bukan takdir kita. Selesai. Beda dong. Iya kan? Beda. Saya menyuruh kamu memantaskan diri dulu. Baru maju. Dari situ, kita tahu bahwa memang ini takdir kita bukan ya. Kalau kita sudah memantaskan diri, tapi nggak dapet, berarti itu bukan dan belum jadi takdir kita. Selesai. Ini loh. Ini yang harusnya kita lakukan selama ini. Masuk akal kan? Jadi sekali lagi, video ini akan jadi video terindah buat kamu. Sering-seringlah menonton video ini berulang kali. Dan praktekin deh. Bukankah apa yang saya katakan dari tadi di depan hingga sekarang kamu nonton video ini, ini semua relate banget ya sama hidup kamu. Yuk, kita ubah hidup kita ya. Jadi orang yang terlalu banyak berpikir positif itu tidak baik, banyak-banyaklah untuk merenung dan jadi pribadi yang realistis sehingga kamu mendapatkan apa yang benar-benar pas untuk kamu. Ini masuk akal sekali. Benar nggak? Gunakan video ini sebagai caranya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye!